assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai para pecinta sinetron terpaksa menikahi tuan muda dimanapun kalian berada balik lagi bersama cemimin yang tentunya akan memberikan informasi terupdate dari sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang tentunya semakin seru dan pastinya menegangkan ya guys terlihat di adegan pertama Marisa dan juga Pak Henman akhirnya telah baikan dan mereka pun hidup bersama lagi berkat bantuan Kinan dan juga Abimana namun kali ini Kinan dan juga Abimana nampak begitu bahagia ya guys dia pun akan pergi ke suatu tempat yang dimana Kinan akan bersama Abimana menghabiskan waktu bersama namun tentunya beda kali ini dengan si Sarah yang selalu terancam rasa ketakutan ketika si Sarah berada di sebuah apartemen miliknya ya guys lagi-lagi dia pun harus mendapatkan teror dari seorang penjahat itu kali ini Sarah memang benar-benar begitu takut jika penjahat itu akan menghampiri dirinya kembali Kinan yang memang telah mempersiapkan semua keperluannya kali ini Kinan pun akan membawa Nayaka ke sebuah tempat itu ya guys walaupun memang tidak begitu indah namun akan menjadi momen yang romantis yang dimana kali ini Reno pun akan pergi dan karena diajak oleh papahnya si Natasha untuk menghadiri peresmian kantor baru yang dimana Reno pun berkata di dalam hatinya bahwa jika dia berangkat kesana tentu saja disana akan dihadiri oleh Abimana juga ya guys sehingga Reno pun bersemangat untuk datang ke tempat tersebut karena tentunya Reno ingin mempermalukan Abimana di depan semua orang ya guys kira-kira apa rencana Reno yang akan dilakukan kepada Abimana yang dimana kali ini si Alex pun tiba-tiba menghajar David hingga David jatuh ke bawah ya guys kita pun tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi antara David dan juga si Alex itu kali ini Kinan pun begitu bahagia dia pun menyiapkan semua bekal untuk acara campingnya di sebuah tempat itu ya guys yang tentunya Abimana begitu bahagia karena saat ini Tisa bersama dengan Kinanti namun tentunya setelah acara tersebut Kinan dan juga Abimana pun kembali ke rumah yang tiba-tiba ketika Abimana bersama dengan Nayaka di sebuah kamar Kinan pun menyiapkan hadiah ataupun acara spesial untuk kejutan Abimana dia pun membawakan kue beserta lilin yang dimana beskala itu Abimana sedang merayakan ulang tahun ya guys yang tentunya semua keluarga Sudirja pun datang di kamarnya Abimana yang tentunya membuat Abimana begitu terkejut namun dia juga bahagia karena mendapatkan kejutan yang spesial untuk acara ulang tahunnya nah guys apakah yang akan terjadi di episode selanjutnya jangan lupa untuk terus saksikan kelengkapan sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang tentunya tayang setiap hari hanya di ANTP wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax